selamat datang kembali di tanya seputar hukum karena di relas panggilan akan ada panggilan sidangnya Anda baca terlebih dahulu mengenai surat gugatannya mengenai apa atau masalah apa kalau yang paling banyak ya di pengadilan agama dan lain sebagainya yang pertama Anda baca terlebih dahulu ketika posisinya di gugat Anda bisa tentukan Anda mau pakai pengacara atau enggak Anda bisa jawab ya membuat jawaban atas gugatan tersebut baik secara lisan atau tertulis ya karena dua-duanya juga akan diterima oleh majlis hakim ya kalau Anda merasa Anda bisa menjawab secara lisan dan lebih jelas dan lebih mudah Anda enggak apa-apa sampaikan secara lisan di depan majlis hakim secara langsung ya seperti itu atau kalau Anda mau bikin secara terstruktur ya Anda bisa membuat jawaban secara tertulis ya nanti Anda bisa lengkapi semua jawabannya tulis semua jawabannya sesuai dengan versinya pihak tergugat versinya Anda sendiri seperti itu itu langkah pertama ya Anda bisa membuat jawaban secara lisan atau secara tertulis pelajari semua gugatannya karena gugatan itu adalah versinya pihak penggugat ya belum tentu benar ya nanti majlis hakim juga akan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan nota kepembelaannya atau jawaban atas gugatan tersebut oke yang kedua ya Anda harus membuat kalau secara tertulis berarti Anda harus membuat jawaban atas kegugatan tersebut secara terstruktur ya kalau Anda kesulitan membuat jawaban untuk prosedurnya Anda bisa konsultasi ke kita nanti kita akan buatkan untuk jawaban tersebut kita bahas via telepon nanti kita akan buatkan terima beres sesuai dengan analisis hukum yang berlaku ya jadi nanti kerangkanya atau kronologinya Anda bisa jelaskan ya versinya Anda dalam curhat jawaban tersebut ya Anda bisa jelaskan kronologinya secara urut menjawab semua gugatannya bahwa gugatan itu salah Anda bisa tuliskan di situ untuk formatnya kalau bingung ya WA aja nanti kita bisa bantu itu langkah keduanya Anda bisa membuat jawaban secara tertulis secara urut secara sistematis ya nanti tinggal diserahkan ke majelis hakim seperti itu langkah yang ketiga ketika sudah membuat jawaban menurut versinya Anda karena gugatan itu kan menurut versinya pihak penggugat belum tentu benar karena Anda juga akan diberi kesempatan untuk memberikan nota pembilaan dan jawaban langkah yang ketiga Anda juga bisa membuat yang namanya gugatan balik atau gugatan rekonvensi ya kalau di pengadilan agama seorang istri yang ditalak itu berhak yang atas namanya nafkah iddah, nafkah muah, nafkah mutah, nafkah madliah itu bisa diajukan atau ya kalau posisinya semuanya Anda posisinya di gugat istri Anda bisa ajukan gugatan haasuana atau gugatan harta gonokini bisa Anda gabungkan di situ mengenai tentang gugatan rekonvensinya seperti itu nanti seluruh jawaban tersebut Anda bisa ajukan ke majelis hakim bisa Anda selahkan ke majelis hakim rangkap 4 tergantung permintaan hakim nanti akan diserahkan ketika majelis hakim pemeriksa perkara tersebut serta kepada pihak penggugat seperti itu tadi itu prosedurnya tiga langkah ketika Anda posisinya di gugat tiga langkah ketika ingin membuat jawaban atas gugatan seperti itu untuk lebih lengkapnya Anda bisa WA kita akan kita pandu untuk pembuatannya seperti itu terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb terima kasih terima kasih terima kasih